Rencana penggunaan smart card atau kartu pintar nusuk untuk puncak haji 2024 terus dikebut. Pihak vendor dibantu PPIH memilah kartu untuk dikelompokkan sesuai kloter dan embarkasi agar pembagiannya lebih mudah. Di musim haji tahun 2024, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memberlakukan smart card atau kartu pintar nusuk untuk jamaah haji. Kartu ini dilengkapi barcode yang memuat identitas jamaah haji mulai dari nama, nomor visa, embarkasi, kloter, dan hotel. Kartu pintar nusuk menjadi syarat untuk memasuki Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Jamaah yang tidak memiliki kartu ini dilarang masuk. Kartu pintar nusuk, saudara, juga bagian dari upaya pemerintah Arab Saudi untuk mencegah masuknya jamaah haji ilegal. Jika kedapatan tidak memiliki visa haji, maka akan dideportasi. Dilarang 10 ribu rial dan tidak diperbolehkan masuk Arab Saudi dalam waktu 10 tahun. Bahwa smart card ini adalah smart card yang penting. Karena sebagaimana yang saya tegikan tadi, ini syarat masuk untuk ke area masyair Arafah, Musdalifah, dan di Mina. Oleh karena itu pesan kami kepada jamaah haji yang sudah menerima smart card agar dijaga sebaik-baiknya, jangan sampai hilang. Bagaimana caranya? Jamaah haji itu sudah mendapatkan tas dari pemerintah, masukkan kartu tersebut di tas. Dan kalau seandainya nanti jamaah haji itu khawatir hilang, bisa saja untuk sementara waktu dititipkan kepada ketuargunya. Tetapi nanti pada saat jamaah haji masuk masyair, itu wajib digunakan. Untuk mengetahui informasi terkini jamaah haji dari Mekah, Arab Saudi, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Imran Fahmi. Assalamualaikum Imran, bagaimana kondisi para jamaah yang sudah tiba di Mekah dan bagaimana juga soal pembagian kartu pintar untuk para jamaah haji. Apakah ada kendala? Assalamualaikumussalam dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Dapat kami laporkan bahwa hari ini sudah ada 19 ribu jamaah haji yang masuk ke kota Mekah dari 51 kloter. Mereka hari ini sedang melakukan umur wajib dan umur wajib ini memang disarankan dilakukan pada sore hari, malam hari, hingga pagi hari. Pihak penyelenggara ibadah haji tidak menyarankan para jamaah melakukan umur wajib maupun umur sunnah pada siang hingga sore. Karena cuacanya di Arab Saudi cukup panas hingga mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada pagi hingga sore diminta untuk berada di hotel, melaksanakan ibadah di hotel. Sedangkan pada sore hingga pagi bisa melaksanakan umur wajib. Dan terkait dengan kartu pintar nusuk, memang tahun ini merupakan inovasi terbaru dari kerajaan atau pemerintah Arab Saudi untuk kemudian mencegah masuknya jamaah haji ilegal. Sejauh ini kartu nusuk atau kartu pintar nusuk ini masih dilakukan pengelompokan sesuai embarkasi dan kloter agar nanti pembagiannya lebih mudah. Empat sasaran tidak salah. Dan sejauh ini sudah ada tiga sektor di Mekah yang sudah menerima kartu pintar nusuk. Kartu pintar nusuk ini berisi tentang identitas jamaah haji. Mulai nomor visa, asal embarkasi, kloter, kemudian tempat tinggal atau hotel, kemudian juga identitas terkait dengan usia, kemudian piwayat kesehatannya. Dan nantinya kartu nusuk ini merupakan kunci atau syarat untuk masuk ke masyair atau masa di mana jamaah haji melakukan lupuk di Aropah, melakukan mabit di Mustalipah, dan kemudian melakukan mabit di Mina, serta lempar jumroh di Jamarot. Sehingga jamaah haji diminta untuk tidak sampai kehilangan kartu nusuk ini. Karena kalau kartu pintar nusuk ini hilang, maka akan bisa resikonya tidak bisa masuk ke Aropah. Oleh karenanya, kartu pintar ini diharapkan nanti setelah dibagikan, bagi yang jamaah lansia, yang dimensia, yang mudah lupa, itu diharapkan dipegang oleh ketua rombongan. Jangan dibagikan dulu. Tapi bagi jamaah yang masih muda, sehat, ini bisa dipegang secara manfaat. Dan terkait dengan layanan untuk jamaah haji, ini memang sudah dipersiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji terkait khususnya konsumsi. Untuk konsumsi, jamaah haji mendapatkan full makan selama di konsumsi, baik di Madinah maupun di Mekah. Jadi kalau di Madinah itu jamaah haji mendapatkan 27 kali makan setiap jamaah. Artinya, kemudian di Mekah itu mendapatkan 84 makan. Kemudian di saat masa Aropah, misalnya di Madinah itu mendapatkan 15 kali makan. Artinya jamaah haji full mendapatkan makan, sehingga jamaah haji yang akan datang ke Tanah Suci tidak perlu membawa makanan lagi. Tidak perlu membawa beras, bahkan membawa alat masak. Dan terkait dengan mekanisme pembagian makanan jamaah haji, selama di Madinah dan di Mekah ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Sedangkan pada masa Aropah, kemudian Mustalipah, dan Nuna ini menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Nah, terkait dengan konsumsi, ini dibagikan tiga kali ya, pada jam 5 pagi sampai jam 8. Kemudian yang siang itu akan dibagikan pada pukul 12 hingga jam 2 sore siang. Kemudian yang makan malam itu akan dibagikan pukul 5 hingga jam 7 malam. Nah, bagi jamaah haji diminta untuk langsung, ketika menerima makanan, diminta langsung untuk makan. Jangan dibiarkan karena akan basi, akan rusak makanannya. Dan pemerintah sendiri mengediakan menu khusus untuk langsia. Jadi nasinya ini dimasak secara halus, lebut, agar mudah oleh jamaah langsia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Imran Fahim dari Mekah Arab Saudi. Tadi sudah ada 19 ribu jamaah haji yang sudah masuk. Dan juga ada kartu haji yang masih dalam proses pembagian. Dan diharapkan jika nanti ada kendala, bisa ditanyakan langsung ke ketua rombongan. Dan jika khawatir akan hilang terkait dengan kartu haji tersebut, bisa dititipkan juga kepada ketua rombongan. Dan juga ada menu khusus untuk para lansia agar bisa dan gampang untuk dicerna. Nah, terima kasih sekali lagi Imran Fahim dari Mekah Arab Saudi.